Intro Suka duka Reino punya istri Syarini kecewa belum ada anak in just grab juhat, expect nothing Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Suka duka Reino Barak memiliki istri Syarini cukup terlihat di berbagai kesempatan Setelah berstatus sebagai suami dari Syarini, Reino Barak mengalami sorotan Tak hanya disoroti karena jadi suami seorang artis, tetapi juga karena kisah cintanya Sebelum menikahi Syarini, Reino dikenal menjalin hubungan 5 tahun lamanya bersama artis Luna Maya Tidak butuh waktu lama hingga Reino Barak akhirnya berkeputusan meminang Syarini Kini setelah mengarungi 3 tahun lebih pernikahan, Reino Barak terlihat mengalami banyak hal Termasuk suka duka menjalani kehidupan sebagai suami dari Syarini Seperti dipantau tribun jatim.com dari pernyataan terkait Dengan kami lain inces, Reino Barak cenderung memasrakkan semuanya Entah karena rasa kecewa atau memang sudah memasrakkan apa yang terjadi Dengan tubuh sang istri Syarini kini memang telah menginjakan usia 40 tahun Tak ayal bagi wanita berusia 40 tahun yang masih bisa hamil di usia yang sudah bertambah Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Reino Barak pasrak untuk dikaruniai momongan Soal istrinya yang belum kunjung hamil Reino Barak berharap ia akan bisa menyembut sang anak di tahun ini Rencana punya anak berapa kapan mau punya momongan Mau didik anak di negara mana aja Ditunggu baby Jepsun Jepang Sunda ujar sang pembawa acara Kalau membacakan pertanyaan dari warganet Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasinya sama Allah ujar Reino Barak Suami dari Syarini itu sempat menyatakan kekecewaan karena belum bisa menimang sang anak Tetapi ia hanya bisa memasrakannya kepada Tuhan Maksudnya kan kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya tambahnya Lantas kekaipar dari Aisyarani itu mengaku sudah pasrah dan menilai Bahwa ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol Tapi sold be this year hopeful tuturnya lagi Reino Barak yang telah pasrah terhadap tubuh istrinya Mungkin saja tak bisa memberinya keturunan Tetap bersyukur punya Syarini Banyak pula momen suka duka yang dialami mantan kekasih Luna Maya tersebut Reino Barak pernah mengakui bahwa istrinya itu tak akan ada yang bisa mengalahkan Sebelumnya Reino Barak sendiri sempat mengungkapkan sisi lain dari istrinya Bahkan Reino Barak memuji Syarini setinggi langit sebagai sosok istri yang solehat Hal itu diungkapkan oleh Reino sendiri dalam mewawancara bersama Robert Haryanto Pada program perspektif unggahan kanal Youtube Metro TV News Kalau di rankingin sih mungkin nomor 1 kedekatan sama Tuhan ya Uja Reino Barak Sementara itu Syarini juga telah berusaha kuat untuk menjadi istri yang baik Yang setia untuk mendampingi suaminya Bahkan ketika sang suami merasa kecewa Dengan keadaan yang tak kunjung hamil itu Syarini tentu manusia biasa yang tak bisa luput dari rasa sedih Terima kasih telah menonton Protes Reino Barak terhadap gaya hijab Syarini Isis yurhatan inces pada Aisyarani terungkap Mendapat dukungan dari Reino Barak saat memutuskan untuk berhijrah Syarini justru diprotes sang suami lantaran gaya hijabnya Perubahan Syarini yang kini memutuskan untuk melutup perabat Seluruh auratnya memang sempat menunjukkan publik Setelah bertahun-tahun dikenal dengan image glamour Dan gayanya yang nyetrik kini inces justru memilih untuk tampil muslimah Padahal saat belum menikah dengan Reino Inces kerap menjadi seratan lantaran gaya rambutnya Yang selalu fenomenal Keputusan Syarini untuk berhijrah itu pun mendapat dukungan penuh dari Reino Selaku suaminya Namun tiba-tiba Dilansir melalui unggahan di akun instagram miliknya Inces mengaku dapat protes dari Reino Barak lantaran gaya hijabnya Mulanya dalam beberapa foto yang dibagikan Inces terlihat memamerkan gaya terbarunya Yang menggunakan hijab berjenis pasmina Expect nothing, appreciate everything Tulis Inces Penampilan terbaru Inces itu pun diuji oleh Aisyah Rani Sang adik dan Rinaldi sahabatnya Cantik, keren ianda Tulis Rinaldi Ya kan koko pasti like tambarani Sayangnya Syarini justru mengaku perubahan gaya hijabnya itu Mendapat protes dari Reino Pasti anda berdua inginkan aku memakai hijab seperti itu Namun semuanya itu hanyalah tinggal lamunan Nyatanya Pak RB tak inginkan jawab Inces Syarini beralasan sang suamin rasa kurang cocok dengan penampilan hijab Inces Saat menggunakan jenis pasmina Bahkan Inces menyebut dirinya sempat dia cek oleh Reino Barak seperti orang penyelam Sayang kayaknya kurang cocok dia pakai hijab kayak begitu Seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka sayang tambah Inces Alhasil Syarini pun kembali memutuskan menggunakan hijab Dengan model segi empat seperti yang ia kenakan Diri ini pun kembali ke kerudung segi empat Sebagai mana biasanya Oleh karena itu adegan berkerudung itu hanyalah keperluan untuk berpose Dan berfoto saja sepertinya Aku lengkap Syarini Dan berfoto saja sepertinya Dan berfoto saja sepertinya